Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Kemudian kita punya Siapa namanya? Tobi Harrison Tobi Harrison Howard Bellis Kok gue lupa Kemudian kita punya juga Kosunu Kocat Ini menurut gue sih Untuk belakang udah komplit banget sih Oke Howard kali ini pada Lewis Wah bagus sekali Lihat Lewis Masih ada Lewis Ketengang maksudnya tadi Kasih ke Howard Tapi salah tadi Aduh Gergetan gak tuh gue ya Aturannya bisa syuting sih Cuman gue terlalu percaya diri juga tadi Gue pikir ini bisa lewat Kebolanya Tapi sayang banget Masih bisa dibaca Oke tenang sekali Nice William Setelah terakhir kita mungkin Aduh upset Udah kelihatan jelas juga sih Kalau kita lihat Ya tuh Ya Satu langkah lah ya Oke sudah masuk ke injury time Pertama ya Yang lebih fokus Kalau di Bali langsung ke depan Oke nice Williams Dibuang saja tadi Gak apa-apa Kevin Kekan selo Satu menit lagi injury time Yang akan berakhir Werner Pada Benado Silva kali ini Ngeman Williams Duel dengan Silva Kevin di Bruneh Masih belum dapat Masih Kevin berbahaya Karena ini Kevin Suti Oke nice block Dari kocap ya Oke dan itu deh guys Hard time this all ya Dan kita saat ini Sudah unggul Satu kosong Menurut gue sih Ini hasil yang Sangat-sangat bagus sih Karena tentunya Dengan kemenangan Di bawah pertama ini Ya bisa Membuat rasa Percaya diri Dari pemain kita ini Semakin bertambah ya Dan Kita harus lebih fokus aja Dan kita harus bermain Lebih konsisten ya Terutama untuk Penguasaan bola Dan kita jangan Biarkan mereka Untuk terlalu lama Mau kasih bola di area Kita gitu ya Itu sih strategi Yang akan kita terapkan Pastinya Kita akan coba saja Even the Bruneh Kita lihat Kita coba kembali Fossession Para main dari Manchester City Silva Oke nice Untungnya Bolanya cukup jauh Tadi meninggalkan lapangan Tidak bisa diambil oleh Silva Oke Lewis Tahan dulu Lewis Kucam gak apa-apa Main-main aja dulu Maguire Sabar Oke kocap Kita lihat tuh pressingnya William Oke nice Lepas Oke good Ini dia yang gue tunggu ya Kemal Lewis Colombo True ball Pilihan Sufati Bagus sekali Sufati Oke good Ketengah Mungkin pada ada Michael Howard Dan Michael Howard Terlepas Michael Howard Astaga Howard Prisla Itu udah bagus banget Cuy Skemanya udah Oke banget ya Udah ketarik Pemparan main dari City gitu cuy Tapi sayang Seribu sayang Oke Silahkan tadi City lagi Kali ini Erickson Kepeda Silva Ayo dong Kocap Ambil Masih belum dapet Erickson Silva lagi Kocap Kali ini Coba mengganggu Erickson Oke Fatih Come on Fatih Kuat Lindelof Rodri Coba Kembali Masih bola Permain City Oke Nice Williams Mantap Sekali Williams Defense Makin Sini Makin Oke Siapa Lari Mungkin Oke Nice Bagus Kavi Lari Ayo Astaga Salah Gue pikir sih Bagus Bahkan Lari Melebar Tapi Kenapa Keteng Sayang Oke Bagus Tapi tanggung jawab Mantap Bagus Oke Good Ayo dong Kanung kali ini Tahan dulu Tidak ada Bagusan Maguire Oke Sabar Sabar Berak Kocap Kali ini Ada Erick Lewis Kemal Williams Kita lihat Pergerakan Williams Bagus Kali Kemal Nice Erick Lewis Teru Ada Howard Kali ini Tahan bola Howard Ketengah Bagus Erick Lewis Lagi Wow Gila Erick Lewis Breeze Don Di pertandingan Kali ini Oke Nice Luar Biasa Ini kita Lihat Umpan Dari Howard Gila Back Hill Seolah Sangat meremehkan Pertahanan City Tapi Tentunya Itu bukan Maksud Yang gue Ingin Tentu Tiba 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 Ya Memang Lihatnya Gue kasih Ke Apa Namanya Ke Ed Lewis Cuman Tidak Gitu Juga Sebenarnya Ya Sedikit Beruntung Itu Apa Namanya Back Hill Dari Seorang Howard Tadi Berhasil Memberikan Umpan Yang Sangat Matang Lagi Untuk Ed Lewis Dan Gila Ed Lewis Lagi On Fire Oke Dan Dua Pengantin Main Ini Sterling Masuk Dan Terponan Terponan Kembali Bermain Di Tengah Menggantikan Ramon Cano Dengan Rewis Lagi On Fire Pastinya Akan Kita Tahan Dulu Dengan Posisi Lagi On Fire Kayak Ini Jangan Ditarik Dulu Apalagi Udah Breast Cuk Oke Terpon William Wah Giga William Lihat Sayang Sekali Fatih Cancel Ayo Fatih Tenggu Jawab Crossing Tengah Berbahaya Oke Nice Untungnya Masih cukup Lemah Tadi Cuman Colombo Ada Kosong Situ Good Colombo Bagus Sekali Terponan Kalian Terponan Kasih Pola Tengah Mungkin Michael Howard Ada Lewis Balik Ada Howard Bagus Sekali Come on Lewis Lagi Howard Lagi Terdopat Sekali Michael Howard Nice Dan Itu Dia 3 0 Kita Sudah Unggul Di Menit Ke 74 Wow Kombinasi Antara Howard Dan Ed Lewis Lihat Lewis Kasih Howard Howard Balik Dan Oke Diselesaikan Dengan Sangat Baik Oleh Finishing Seorang Michael Howard Kali Ini Howard Tidak Menyanyi Peluang Sama Sekali Luar Biasa Doong Oke Nice Michael Howard Kecap Gol Keempat Yang di Karabau Cup Wow Dan Tampaknya Untuk Partai Final Kalau Howard Tidak Cederahkan Gue Kasih Ke Howard Gue Sudah Cukup Percaya Diri Meskipun Waktu Tersisa 15 Menit Kita Sudah Unggul 3 0 Kayaknya Sudah Sangat Sulit Untuk Manchester City Untuk Menyamakan Kedudukan Atau Membalikan Keadaan Kita Akan Sedikit Melakukan Defense Mungkin Kita Coba Aja Tentunya Dengan Strategi Yang Sama Cuman Tidak Terlalu Bernapsu Lagi Kita Coba Untuk Terus Melakukan Pressing Ayo Crossing Tengah Kemal Buang Nice Masih Ada Cancelo Kita Dalam Tekanan Kali Ini Foden Beran House Masih New House Masih Foden Lagi Masih Bola Masih Foden Digagul Colombo Masih Belum Berhasil Sterling Duel Oke Nice Meguire Clear Sangat Bagus Dapet Howard Oke Nice Dapet Aduh Masih Di Kose City Dong Masuk Lagi 83 Anyway Lebih Kurang 7 Menit Pertanding Yang Berakhir Rodri Masih Kepada Sterling Oke Nice Clear Sangat Bagus Come on Oke Maguire Oh No Buang Astaga Oke Gak 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 Tinggal 5 Menit Lagi Dan Kita Kebobol Gak 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 5 Menit Bisa Kita Untuk Melakukan Defense Dan Itu Ngapain Peluk Pelukan Segala Dengan Gordola Seneng Mencetak Satu Gol Doang Kegawang Kita Padahal Ini Bukannya Gol Yang Menentukan Menangan Juga Kan Bahkan Mereka Diambang Kekalahan Dan Tersingkir Dari Semifinal Ini Gitu Dan Tersingkir Fokus Ini Belakang Kita Defense Pada Nehaus Oke Berbahaya Kali Nehaus C'mon Berbahaya Nehaus Oh Man Nice Safe Nadeo Good job C'mon Pendek Lagi Pada Kolombok Oke Udah Tahan Aja Sudah 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 Pada Top Bagus Kalian Tersingkir Lepas C'mon Guys Dia Satu Gol Lagi Bagus Kami Bagus Terlambat Tadi Aduh Hampir Dan Ya Itu Dia Dan Kita Berhasil Melangkah Ke Babak Final Carabao Cup Di Musim Ini Wow Gila Gila Di Musim Lalu Kita Bermain Di Final Every Cup Tapi Kita Gagal Dan Di Musim Ini Kita Ya Bermain Di Final Juga Di Carabao Cup Meskipun Secara Prestige Atau Ya Secara Apa Namanya Pokoknya Prestige Itu Carabao Cup Ini Pastinya Aduh Serak Pastinya Ya Dibawa FA Cup Cuman It's Oke Menurut Gue Kalau Kita Ada Kesempatan Untuk Menjadi Juara Kenapa Tidak Untuk Menambah Koleksi Gelar Kita Bersama More KMFC Dan Tentunya Dengan Kita Menjadi Juara Para Sponsor Akan Datang Lagi Ya Kan Dan Kalau Datangnya Sponsor Secara Otomatis Mudah-mudahan Budget Transfer Kita Di Musim Depan Bakalan Jauh Lebih Banyak Dan Kita Bersama Menatangkan Pemain-main Dengan Kualitas Pemain muda Dengan Kualitas Yang Cukup Bagus Seperti Gue Bilang Di Episode Kemarin Seperti Apa Namanya Mason Mount Yang Ingin Gue Datangkan Oke Dan Hak Udah Berhasil Dipinjamkan Dan Bakari Ditawar Lagi Gue Reject Aja Untuk Bakari Jadi So Sorry Karena Bakari Not For Sell Pastinya Dan Reschedule Reschedule Wah Kita Akan Menghadapi Chelsea Oke Menarik Sekali Di Final Carabao Cup Tanggal 25 Februari Oke Kita Akan Lihat Jadwal Lalu Mungkin Kalender Benar Atau Tidak Ya Benar Sekali Kita Akan Menghadapi Chelsea Di Tanggal 26 Oke Di Final Carabao Cup Tapi Sebelumnya Kita Harus Menghadapi MU juga Ngeri Nggak Tapi Oke Nggak Tidak Masalah Karena Kita Saat Ini Secara Peringkat Jauh Lebih Baik Aduh Loan Over Untuk Howard Bellis Bellis Mau Dipinjem Nggak Tau Diri Nih Ya Tau Diri Harganya Sudah 11 Juta Oke Michael Howard Ingin Bermain Lagi Tapi Staminanya Tapi Udahlah Kita Coba Lagi Untuk Michael Howard Mungkin Ya Kalau Memang Itu Nanti Diminit Ke 60-an Atau 70-an Bisa Kita Gantikan Apa dulu Kita Kasih Kesempatan Lagi Karena Tadi Di Pertandingan Menghadapi Manchester City Dia Sudah Bermain Luar Biasa Menurut Gue Dengan Asisnya Dan Juga Gol Kegawang Manchester City Yang Bisa Dibilang Memastikan Tiket Kita Ke Babak Final Carabao Cup Oke Dan Kali Ini Kita Akan Kembali Bermain Di Vickrey Road Stadium Di Markasnya Wardford Di Lanjutan Liga Premier Inggris Dan Mudah-mudahan Kita Akan Kembali Meraih Hasil Positif Di Pertandingan Kali Ini Karena Ya Kalian Bisa Lihat Sendirilah Sendirilah Ya Ribet Kan Lidah Gue Oke Best Defensive Team Masih Di Pekah War KMFC Kita Baru Kebobolan 11 Gol Good job Artinya Pertandingan Kita Sejauh Merupakan Yang Terbaik Defense Kita Benar-benar Bagus Oke Kita Butuh Kemenangan Di Pertandingan Kali Ini Untuk Memantapkan Posisi Kita Di Zona UCL Pastinya Kita Bisa Tampil Konsisten Karena Manchester City Yang Berada Di Bawah Kita Itu Udah Benar-benar Siap Untuk Menggeser Kita Karena Tentunya Tim Sekelas City Ataupun MU Yang Di Bawah Kita Menginginkan Tiket Ke Liga Champions Oke Ini Setting Eleven Dari Watford Bisa Lihat Sendiri Masih Ada Kurir Sana Saksis Dan Osim Hen Ribet Di Lini Depan Mereka Dan Kita Masih Menunggu Sting Revening Gue Turunkan Overall Pemain-Main Terbaik Yang Gue Punya Cuman Ada Beberapa Yang Gue Rotasi Dio Juga Bermain Sterling Maguire Robert Bellis Dan Williams Empat Main Asal Inggris Kita Benata Modric Bakary Dan Harrison Dan Hanya Michael Howard Yang Menggantikan Peran Padura Karena Dia Minta Dimainkan Juga Jadi Kita Kasih Kesempatan Di Pertandingan Kali Apakah Michael Howard Akan Kembali Menunjukkan Kemampuannya Seperti Pertandingan Manchester City Tadi Oke Dan Kita Masih Menunggu Kick Off Pertama Yang Akan Dimulai Sebentar Lagi Di VK Red Road Stadium Dilanjutan Liga Premier Inggris Dan Ini Dia Guys Kick Off Pertama Sudah Dimulai Pertandingan Antara Watford Yang Menjamu Murky MFC Yang Merupakan Kuda Hitam Pastinya Saat Ini Untuk MFC Karena Secara Tidak Terduga Sudah Masuk Ke Zona UCL Padahal Target Dari Board Kita Hanya Tidak Terdegradasi Tapi Kita Sudah Berhasil Sampai Ke Zona UCL Menurut Gue Itu Prostasi Yang Benar Luar Biasa Sekali Oke Sterling Kali Ini Sterling Coba Berlari Sering Sering Banget Gak Gitu Macau Fair Out Oke Hatuk Kuning Mungkin Bisa Oke Good Karena Emang Benar-benar Nakal Karena Gak Bisa Ngejar Sterling Dan Lari Sterling Sudah Mantap Meskipun Sterling Cepatannya Tidak Sebagus Frame Pong Oke Bagus Masih Bagus Bagus Luka Modric Sekali Masih Luka Modric Bagus Sekali Tertipu Tapi Sayang Sekali Pastinya Oke Nice Masih Modric Ada Bakari Howard Shooting Howard Howard Nice Gila Ini Michael Howard Benar-benar Wow Seolah Dia Ingin Menunjukkan Setelah Gue Bilang Apakah Kita Akan Mendatangkan Striker Lagi Tapi Iya Lihat Sendiri Jadi Gimana Gue Datang Striker Striker Kita Lapadula Michael Howard Dan Di 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 Masih Dalam Tahap Perkembangan Dan Menurut Gue Lapadula Dan Michael Howard Kedua-duanya Benar-benar Tipikal Striker Yang Gue Inginkan Udah Komplit Gue Paling Kalau Memang Ya Rencana Gue Tapi Bukan Di Bursa Transfer Ini Di Beberapa Di Transfer Awal musim Maksudnya Kok ribet Gue akan Merombak Lini tengah Kita Mungkin Nanti Akan Terjadi Perombakan Yang Cukup Besar Kita Akan Lihat Saja Apakah Nanti Ada Penjualan Pemain Atau Tidak Kita Akan Menunggu Dulu Kita Akan Melihat Saja Apa Namanya Perkembang Selanjutnya Lengket Banget Kayaknya Di Sarung Tangan Nadiu Ada Lem Oke Bakari Luka Modric Kita Fokus Pertandingan Luka Modric Pada Bakari Lagi Kali Kita Lihat Oke Melebar Dia Bagus Kavi Menunggu Masih Bagus Terubol Terlambat Oke Ketengah Ada Harrison Masih Harrison Tahan Tahan Lagi Pada Brandon Williams Masih Brandon Kita Lihat Coba Menarik Permain Dari Watford Oke Bakari Tarik Luka Modric Oke Nice William Sabar Sabar Oke Good Luka Modric True Ball Oke Nice Michael Howard Kali Ini Masih Michael Howard Oke Mantap Sekali Ketengah Oke Wilson Masih Wilson Aduh Salah Gue Tadi Mau kasih Luka Modric Tentak Kenapa Kesitu Lagi Lagi Bener Bener Oke Osim Hent Gak ada Juga Yang mau Donasi Untuk Bully Stick Just kidding Verera Brown Hill Ayo Aduh Hampir Aja Berbahaya Verera Nadiu Masih ada Sukses Nice Clearance Maguire Ada di posisi Yang sangat tepat Oke Good job Bagus Kavi Nice Kita Kavi Duel Curi Bola Sayang Oke Nice Tackle Ini Tackle Yang Tadi Yang cukup Keras Dari Wilson Emang Cukup Nakal Kalian Notice Ada Tackle Yang cukup Keras Dari Wilson Tapi Gak Apa Kartu Kuning Dari Wilson Setelah Tidak Kartu Merah Oke Good Stevens Verera Kali Ini Masih Verera Tidak Dapat Tadi Berhasil Mencoba Dicuri oleh Risen Sukses Ayo Oke Nice Belis Dapat Kemal Belis Oh My God Mantap Sekali Belis Say Don Hawut Belis Masih Belis Lari Belis Gila Mantap Good Ayo Keteng Dulu Astaga Dipotong Udah Bagus Banget Si Kemal Sukses Berbahaya Kali Ini Brown Hill Masih Brown Hill Coba Dikejar Oleh Bakari Disana Kemal Bakari Bisa Mungkin Ganggu Terus Gapapa Pepet Terus Yang Mending Jangan Biarkan Crossing Oke Mantap Nice Bekari Emang Mantep Bener Makanya Gak Gue Jual Waduh Berbahaya Kali Ini Clearance Clearance Ribet Verera Ayo Fokus Ayo Maguire Nice 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 Come on Good Oke Berbahaya Kalinda Astaga Bisa Bisa Hanya Lo Shooting Dan Bisa 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 Juga Gak Dapat Dari Sini Maguire Ada Clearance Balik Salah Clearance Jauh Aja Kali Ya Ya Udah Mau Gimana Lagi Hubbard Baris Juga Udah Coba Blocking Terlambat Persekian Detik Dan Disamakan Lagi Kedudukan Oleh Victor Oshim Hand Dan Ya Kalau Seri Kacau Juga Ya Karena Kita Baru Seri Menghadapi Chelsea Di Liga Premier Inggris Kalau Seri Lagi Bakalan Drop Point Lagi Tapi Udah Masih Ada 45 Menit Babak Kedua Pastinya Dan Kita Akan Coba Untuk Menampilkan Penampilan Terbaik Kita Dan Tadi Goal Tadi Tidak Mutlak Kesalahan Ini Bukan Kita Juga Karena Memang Ada Effort Effort Yang Menurut Gue Sudah Cukup Tapi Memang Istilahnya Pemain Mereka Jauh Lebih Beruntung Dan Lebih Cepet Untuk Melakukan Shooting Tapi Coba Masih 45 Menit Lagi Masih Ada Waktu Bagus Kali Bagus Kali Masih 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 Bagus Kali Kali Gua Sih Mengharapkan Tackle Tackle Di kotak Penyeliti Bakari Williams Ayo Williams Oke Lari Bakari Tidak Lari Oke Nice Modric Bagus Kali Howard Wah Alah Tubaca Dong Waduh Tackle Lagi Masih Belum Berhasil Focure Oke Dapet Tidak Dapat Melebar Dia Pada Fair Keluar Oke Nice Sedang Need Ke 54 Anyway Skor Masih Satu Sama Ya Come on Guys Lebih Fokus Lebih Sabar Kita Jangan Bermain Terburu Buru Karena Itu Bukan Tipikal Permainan Kita Bodo Amat Dengan Orang Orang Yang Bila Permainan Kita Lambat Yang Penting Kita Bermain Efektif Oke Bagus Sekali True Ball Wilson Masuk Masih Wilson Wilson Masih Wilson Ketengah Maksudnya Bersi Dibaca Berbahaya Osimhan Oke Good Masih ada Sterling Nice Modric Kita Lihat Paseng-paseng Udah Mulai Jalan Bagus Sekali Wantunya Luka Modric Aduh Sentuhan Akhirnya Michael Howard Masih Belum Maksimal Tapi Gak Apa-apa Kita Coba Lagi Sterling Bagus Sekali Sterling Pada Bakari Nice Ini Bakari Shooting Hampir Saja Udah Bagus Sih Shooting Dari Bakari Sejak Kita Latih Not Bad Kalau Masalah Atributnya 30 Kalau Masalah Udah 50 Ke Atas Oke Dan Howard Gue Tarik Gue Masukkan Simon Lapadula Mudah-mudahan Bisa Menambah Ketajaman Di Depan Kita Moderate Sekali Ini Masih Wola Tarik Bakang Dia Padahal Harrison Oke Gak Apa-apa Sabar Saja Belis Masih Belis Oke Good Harrison Oh Bagus Kavi Ho Nice Dan Itu Dia Akhirnya Bagus Kavi Kembali Mencetak Goal Untuk Morke Mebsi Wow Itu sih Tipikal Bagus Kavi Nggak sih Kalau kita Lihat Tuh Pastinya Wah Kontrol bolanya Itu loh Bagus Kavi Memang punya Kemampuan Seperti itu Dan itu Yang memang Sering banget Bermanfaatkan Karena Gue sih Udah Paham Kontrol bola Dari Lapadula Oke Sama Kayak Bagus Kavi Modric Kemudian Apa Namanya Harrison Juga Oke Wilson Juga Cukup Oke Tapi Kalau Yang Lain Ya Kayaknya Belum Bisa Kayak Gitu Apalagi Michael Howard Agak Sedikit Kurang Tapi Kadang Kadang Bisa Juga Cuma Tidak Se-efektif Kalau Kita Menggunakan Trick Itu Untuk Bagus Kavi Atau Simon Lampadula Atau Luka Modric Oke Kita Kembali Fokus Pertandingan Kita Sudah Unggul 2-1 Saat Ini Dan Kita Jangan Sampai Kebobolan Lagi Pastinya Ayo Tenang Oke Gak Apa Williams Ketengah Dulu Mungkin Good Harrison Ketru Bol Aduh Kanggung Bolanya Pak Modric Sampai Mengejar Dokuri Masih Dokuri Kali Berbahaya Sekali Nih Yang Mau Luka Modric Masih Belum Dapat Dawson Sudah Mau Kile Pemain Kita Di Apa Namanya Tiago Messi Kan Oke Aduh Nice Kemana Yoko Dan Kemungkinan Besar Untuk Tiago Messi Kalo Nggak Hari Jumat Hari Kamis Kan Gue Up Lagi Karena Itu Hari Libur Kemungkinan Besar Dari Kamis Jumat Sabtu Minggu Kemungkinan Kita Double Upload Untuk Sekedar Info Kita Fokus Luka Modric Dapat Tidak Dapat Selamat Balik Lagi Dari Mod Verera Kali Ini Aduh Kecitu Tadi Brandon Bakari Coba Mengejar Tapi Tidak Bisa Aduh Crossing Berbahaya Kali Ini Nice Ayo Buang Good Ngeri Ngeri Serangannya Serang Tadi Tadi Tidak Benar Benar Tepet Oke Benar Main Ferera Ditarik Keluar Anyway Dan Gue Juga Merespon Dengan Melakukan Pergantian Main Wilson Gue Tarik Gue Gantikan Ansufati Dempar Kedalam Oke Volcure Oh Nice Mantap Sekali Ansufati Cuma guys Fokus Dempar Kedalam Lagi Sudah Masuk Dik 83 Anyway Ayo Success Shooting Oke Nice Cukup Mudah Buat Nade Orga Minata Good Langsung Pada Bakari Bisa Kanter Nama Gini Nice Come on Modric Ayo Bagus Kavi Lari Oh Mantap Sekali Pastinya Bagus Kavi Kali Ini Come on Guys Bagus Kavi Kasih Modric Astaga Aduh Stick Ayo lah Dong Sayang banget Tadi gue mau kasih ke Modric Kenapa Malah kesitu Lagi Ayo Berbahaya No Come on Buang Oh my god Lagi Lagi Kalau setelah Tadi Maguire Menyelamatkan kawan kita Kali ini Brad Williams Ada di posisi Yang sangat tepat Aduh Ngeri banget Dan injury time Come on guys Serkan terakhir mungkin kita ini Come on Oke Habis Mungkin wasit Habis wasit Dan ya Udah lewat Tete menit Misalnya cuy Dan oke Itu dia guys Full time missile Dan kita berhasil Kembali mencuri Tiga poin ya Dari Fikir Terutu stadium Dan Ini sih hasil yang Cukup bagus Menurut gue Ya meskipun Ya kita akan Lihat aja nanti Apakah kita berhasil Menggeser arsenal Yang di atas kita Atau tidak Tapi at least Posisi kita Masih stay Di peringkat Keempat Dan ya itu sih Zona UCL Maksud gue Jadi Itu merupakan Suatu kebanggaan Buat kita Apalagi Kalau kita benar-benar Masih lolos UCL Dan saat ini Udah memasuki Pertandingan terakhir Di Januari Dan Ya mungkin Sekitar Berapa pertandingan lagi Ya Ini kalau kesalah Mates day ke 23 deh Oh Ke 25 ya Berarti tinggal Lebih kurang 13 pertandingan lagi Dan Oke Kita harus lebih Fokus lagi ya Untuk setiap pertandingan Dan Mungkin Mungkin yang besar Kalau memang Jadwalnya tidak Memungkinkan Ya gue Bakalan Apa namanya Tidak menurutkan Main rotasi ya Jadi kalau gue Tidak rotasi ya Harap maklum Itu cuy Karena gue Mengejar banget Untuk League Champions Oke dan ini Klasemen saat ini Di perfumasi Koko di puncak Ada Spurs Arsenal juga Dan Morke MFC Yang terpaut Cuma 2 poin sih Dari Spurs Cuma 3 poin juga Dan City sih Saat ini 8 poin Tapi kalau mereka menang Ya masih 5 poin Masih cukup aman lah ya Buat kita untuk Beberapa pertandingan Kedepan Tapi tentunya Tidak akan gue biarkan Manchester City Untuk terus mendekat Ke kita Ada MU juga Chelsea juga Jadi Overall sih Rata-rata Tim papan atasnya Tim top-top Dari Liga Premier Inggris Semua gitu ya Jadi oke guys Mungkin segini dulu Episode kali ini Seperti biasa Kalau kalian suka Klik like, komen Dan jangan lupa subscribe See you next video Bye-bye